Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel MJRT Racing Tunit Channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor, tune up dan board up sepeda motor Baik kawan-kawan racing mania semuanya, kawan-kawan para motoris semuanya, para otomotif mania semuanya Kali ini saya akan mencoba berbagi atau memberikan informasi sedikit kawan-kawan semuanya Kali ini saya akan melakukan board up membuat 130 cc Honda Scoopy kawan-kawan Penampakan motornya ini kawan-kawan Nah ini motornya kawan-kawan Ini motor Honda Scoopy kebetulan sudah saya bongkar Kebetulan sudah saya lakukan pembongkaran Dan sudah saya persiapkan Sudah saya persiapkan spare part-spare part untuk Pembore up-an ya kawan-kawan Jadi motor Honda Scoopy Fi ini ISP ya Scoopy ISP ini saya akan board up menjadi 130 cc Tapi sebelum melakukan pemasangan disini saya akan melakukan Atau saya akan berbagi sedikit informasi buat kawan-kawan semuanya Siapa tahu kawan-kawan semuanya ada yang pengen samaan bersama saya Ada yang pengen Maksudnya ada yang pengen member up juga menjadi 130 cc Jadi part-part apa saja yang pengen samaan bersama saya ini saya sudah siapkan disini Yang pertama untuk mendongkrak cc menjadi 130 cc itu saya sudah mempersiapkan piston Pistonnya saya ganti Jadi disini pistonnya saya menggunakan piston PIM PIM disini PIM ini diameternya 53,5 53,5 mili kawan-kawan Ini produknya produk PIM kawan-kawan Jadi produk PIM ini sudah Sudah dibentuk kawan-kawan Disini kita tidak usah membuat lagi domnya Disini domnya sudah terbentuk kawan-kawan Ini domnya Domnya sekitaran 1 mili setengah ini atau 2 milian lah Dan bentuknya pun sudah dibikin bulat Sudah mengikuti dari kubah ini Kubah yang berada di blockhead silinder ini kawan-kawan Karena ini sudah banyak sekali sekarang diperjual belikan Piston PIM untuk bore up 130 cc Untuk harian Honda Scoopy Bit itu sudah ada kawan-kawan Jadi kita sudah tidak usah bikin-bikin lagi Jenong-jenongkan lagi ke tukang bubut Kita langsung beli yang PNP saja Dan disini juga untuk bagian cowak lapnya Sudah dicowak, sudah dipersiapkan Jadi kita tinggal pasang saja kawan-kawan Cuman disini kalau kita mau mengganti Menggunakan piston 53,5 ini Kita tidak bisa langsung caplok Atau langsung bubut ke buring yang standarnya Jadi ini buring yang standarnya Maksudnya ini buring Nah ini buring Ini buring yang standarnya sudah diganti linernya Ini linernya sudah dibesarkan Dibesarkan linernya menjadi 58 mili Ini sudah 58 mili Kemudian sudah di quarter ulang disini Disini sudah di quarter Menjadi diameternya menjadi 53,5 Disamain dengan piston ini kawan-kawan Jadi kawan-kawan tidak bisa langsung Langsung caplok langsung quarter ke buring yang standar Karena terlalu tipis Itu kawan-kawan Kalau kita bubut pakai 53,5 ini terlalu tipis Kalau yang aslinya Makanya saya ganti linernya menjadi liner 58 Ini untuk menjaga durability Dan menjaga panas berlebih juga Kalau misalkan terlalu tipis nanti rawan pecah Terus panas juga dan overhead Itu kawan-kawan Kemudian disini sedikit informasi lagi Saya untuk nah ini Untuk blokopnya Untuk blokopnya disini kawan-kawan Saya masih menggunakan klep standar Ini klep standarnya masih saya pertahankan Tapi klep standarnya sudah saya kasih ringan Sudah dibubut sedikit di atas bagian atas ini Seperti ini penampakannya Kawan-kawan dikasih ringan Pokoknya di custom lah Pokoknya di custom Agar performanya lebih maksimal lagi Kemudian untuk blokopnya Tidak banyak perubahan disini kawan-kawan Untuk bagian depan sini Tidak saya lakukan pembubutan Biasanya kalau misalkan disini kita bubut lagi Biasanya akan terjadi Terlalu tingginya kompresi Dan mengakibatkan itu nanti Akan susah untuk mencari settingan Biasanya Biasanya ada ngelitik Biasanya agak ada ngelitik Dan kalau misalkan ini kena pampas Kena bubut Nanti piston ini maunya diturunin lagi Kompresinya Jenongnya harus dihilangin Jadi Saya pertahankan Yang standar saja Tidak usah dibubut Sudah seperti ini saja Karena kan pistonnya sudah Mengadopsi piston PNP Produk PIM ini Jadi kita tidak usah Kita tidak usah membentuk lagi Kubahnya Disini sudah PNP Sudah pas Kubahnya sudah pas Mengikuti kubah dari aslinya ini Jadi maksudnya Domnya sudah mengikuti Kubah dari aslinya Gitu kawan-kawan Kemudian untuk lubang In-X nya sudah saya porting Nah ini portingannya Kawan-kawan Portingannya Portingan untuk 130cc Kawan-kawan Kalau misalkan kawan-kawan Mau tahu Seberapa ukuran portingannya Bisa dicek di video sebelumnya Saya sudah sertakan video disitu Ada Porting Portingan Kalau tidak salah Judulnya itu Portingan Blokop Dari Scoopy ESP Kawan-kawan Pokoknya Ada disitu Disini Saya jelaskan Dengan judul yang lain Gitu kawan-kawan Oke Nah ini untuk Blokop nya Seperti ini Kawan-kawan Masih kita pertahankan Bentuk standar Tapi kita custom Sedikit-sedikit Nah oke Kemudian Disini Untuk Nock on ice Untuk nock on ice Disini saya Meng-custom Atau merubah Nock on ice Dari yang originalnya Kawan-kawan Jadi nock on ice Untuk yang originalnya Kita Papas Di bagian Pinggang Dan pantatnya Disini Kita papas Jadi kita papas Sebanyak 0,5 milis Saja Kawan-kawan Karena Ini motor Mau digunakan Untuk motor harian Kawan-kawan Sudah cukup kok Kalau kita papas 0,5 ini Sudah cukup Jadi lip nya Nanti Nanti overlap Dan lip nya Akan naik Gitu kawan-kawan Akan naik Akan naik Dan tidak terlalu Extreme juga Karena Ini motor Mau dipakai harian Jadi Cukuplah Untuk cornering Cornering itu Sudah cukup Kita tidak perlu Beli nock on ice Yang racing-racing Gak perlu Masih mempertahankan Nock on ice Yang standar Kita papas Bagian pantat Dan pinggangnya Saja Sebanyak 0,5 milis Sudah cukup Kawan-kawan Kita papas Sama ya Untuk Bagian in Dan X nya Plate Kita bikin Plate Kita bikin Sama saja Agar tidak Susah nanti Untuk mencari Settingan Oke Kemudian Sekarang Di bagian Perclep Nah Untuk bagian Perclep Perclep ini Saya Menggunakan Perclep Sogun Double Kawan-kawan Jadi yang ada Double nya Ini murah Perclep Sogun Double Ini murah Kawan-kawan Ini kalau di tempat Saya harganya Kisaran 25 ribu Kawan-kawan Gak mahal Ini cuma 25 ribu Saja Sudah Bagus Dan mumpuni Untuk menahan Kinerja Motor Di 130 Untuk Motor Scoop SP SP Kemudian Untuk magnet Untuk magnet Biasanya Kawan-kawan Biasanya Ada yang Merekomendasikan Magnetnya Untuk dibubut Untuk dipapas Tapi Untuk sekarang Ini saya Sedikit berbagi Karena ini Pengalaman saya Sebelumnya Pernah saya Lakukan Pembubutan Untuk magnet Ini Tidak Saya sarankan Tidak boleh Dibubut Kawan-kawan Karena Kalau misalkan Magnet ini Dibubut Untuk CC 130 CC ini Malah Atasnya itu Diam Atasnya itu Duduk Jadi Tidak jalan Kawan-kawan Jadi Cuma dapat Bawanya doang Jadi Cuma jengat Bawanya doang Tapi Untuk bagian Atasnya Tidak jalan Makanya Saya sarankan Untuk Magnet ini Biarkan Standar Saja Seperti itu Kawan-kawan Biarkan standar Pokoknya Tidak usah Dibubut Tidak usah Kena Bubut Sana Sini Nanti Malah Yang ada Untuk Settingannya Kurang Memuaskan Nah Mungkin itu Dulu Untuk Mendongkrak Performa Bagian Depan Untuk Mendongkrak Performa CC Kita naikkan Menjadi 130 CC Kita cukupkan Sekian dulu Untuk sedikit Informasinya Dan nanti Untuk sedikit Informasi Di bagian CPT Next video Kita akan Bahas Setelah Kita Sekalian Memasangkan Pat-pat Ini Di Mesin Jadi Ini Akan Saya Siapkan Dulu Dan nanti Kita akan Pasangkan Kemudian Nanti Kita akan Buat lagi Video Untuk Pat Pemasangan Dan Settingan Di bagian CPT Oke Untuk Sekarang Kita cukupkan Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Semoga Dapat Menjadikan Inspirasi Buat Kawan-kawan Semuanya Yang Pencinta For A For A For Terima